Mungkin teman-teman sering dengar ada yang bilang istiqomah itu lebih utama daripada seribu karomah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa-apa itu kan pintu gerbangnya ilmu termasuk istiqomah Jangan-jangan kita sudah merasa istiqomah ternyata belum Nanti kita lihat istimewanya apa, caranya bagaimana, tips-tipsnya seperti apa saja istiqomah ini Baik langsung saja bismillah kita mulai dari definisinya ya Kata istiqomah ini saya enggak tahu kelihatannya kalau menggunakan EYD hari ini tulisannya harusnya istiqomah Iya Tapi kok rasanya enggak mantep ya, enggak tulis istiqomah enggak kurang jos Karena hurufnya kof ya, enggak kaf Kalau ditulis mari kita istiqomah Rasanya orang mantep ya, istiqomah saja ya Enggak apa-apa lah, kalian ngerti karupnya Ini kita pakai gaya bahasa tutur saja Nulisnya istiqomah Ini memang dari bahasa Arab Istiqomah yastakimu istiqomatan Ini masdarnya Akar kata dasarnya ya koma Tapi kemudian mengambil wazan istaf'ala jadi istakoma Kemudian yastakimu istiqomatan Maknanya secara luwah itu teguh pendirian Dan konsisten Jadi orang konsisten itu orang istiqomah Ini maknanya secara bahasa Kalau secara istilah Istiqomah itu berpendirian kuat Berketetapan hati Untuk tekun dan terus-menerus Dalam menjalani usaha Mencapai satu tujuan Keinginan Jadi Diawali dari pendirian Keyakinan yang kuat Kemudian dijalankan Terus-menerus Demi tujuan tertentu Tanpa Keyakinan yang kuat Meskipun dijalani terus-menerus Berarti belum tergolong istiqomah Kalian Kok kamu tiap pagi Misalnya Jalan-jalan itu tujuannya apa sih Misalnya Yang tidak tahu pak Ya sekedar ingin jalan saja Ini belum disebut istiqomah Kamu tidak tahu tujuannya apa Targetnya apa Kamu juga tidak terlalu mantep Istiqomah itu berarti Sesuatu yang kamu lakukan Berulang-ulang Terus Demi tujuan tertentu Dan Kamu lakukan dengan mantep Ngerti dasarnya Punya alasannya Inilah namanya Istiqomah Baik Jadi dari sisi bahasa Asal kita continue Tahu tujuannya Ngerti dasarnya Itu sudah istiqomah Jadi secara maknawi Istiqomah itu Tentu saja Mendawamkan Kebenaran Mendawamkan Kebaikannya Agama Jadi secara maknawi Itu Tidak semua Kebiasaan Yang konsisten Kita lakukan Layak disebut Istiqomah Hanya hal-hal Yang relevan Cocok Sesuai Dengan kebenaran Dan kebaikan Khususnya Kebenaran Dan kebaikan Religius Dalam agama Ini yang disebut Istiqomah Nanti penjelasannya Banyak Nah Ada banyak Anjuran Untuk istiqomah Yang pertama Saya ambil Dari Al-Quran Yang kedua Dari Khadis Saya ambil Misalnya Dari Surat An-Nakhl Ayat 92 Walat Walatakuno Kalatih Nakodot Hus Luhah Min Bak Diku Watin Angka Nakodot Hus Laha Jadi Dan janganlah Kalian Seperti Seorang Perempuan Yang Mengurai Lagi Bongkar Lagi Benang Benang Yang sudah Dipintalnya Dengan Kuat Menjadi Tercerai Berai Jadi Kita ini Sering Tidak Konsisten Sudah Melakukan Kebaikan Kebaikan Kita Gugurkan Sendiri Kita Bongkar Sendiri Sudah Baik-baik Kemarin Rajin Ngaji Tiap Habis Subuh Ngaji Sekarang Kita Gugurkan Sendiri Kita Batalkan Sendiri Akhirnya Mengulang Lagi Dari Awal Nah Ini Disindir Oleh Al-Quran Kita Seperti Perempuan Yang Setelah Menenun Memintal Terus Dibongkar Sendiri Nah Ini Biasanya Kita Yang Degradasi Gaya Hidupnya Gaya Ini Gaya Yang Disindir Surat Anakhl Ini Jadi Maka Perintah Mafhum Kelanjutan Dari Ayat Ini Istiqomahlah Pelan-pelan Kamu Tenun Dan Raju Terus Jangan Dibongkar Sendiri Atau Disitu Ada Hadis Dari Rasulullah Yang Memerentahkan Kita Istiqomah Istakimu Walantuh Su Istiqomahlah Dan Tidak Usah terlalu Sibuk Ngitung-ngitung Amal Kebaikan Kadang-kadang Kita ini Suka Ngitung Pahala Saya sebenarnya Sudah banyak Pak Pak Misalnya Jadi Tidak Tidak Harus Terlalu Banyak Nambah Macem-macem Dosa-dosa Dikin Tidak 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 Malah tidak usah terlalu banyak perhitungan. Biarlah nanti kalkulasi dosa pahala Allah saja. Kamu fokus saja melakukan kebaikan sejauh yang kamu mampu secara istiqomah. Baik, jadi ini anjuran dari Rasulullah. Sebenarnya ayatnya banyak. Saya ambil dua ini yang kelihatannya agak unik. Cara menganjurkan untuk istiqomahnya. Ini yang sering dikutip khadis ini. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal yang rutin. Meskipun sedikit. Mending ngaji satu halaman-satu halaman tapi continue istiqomah. Daripada ngaji diborong. Kalau pas lagi semangat mau ngajinya banyak sekali. Pagi sampai siang ngaji terus. Tapi besok males ikumat. Nah ini Allah tidak suka. Allah lebih suka dikit-dikit saja semampu kita, sekuasa kita asal continue. Biasanya kan teman-teman yang masih muda-muda ini kan masih naik turun semangatnya. Sering mimpinya besar. Kadang-kadang mimpi yang besar ini lupa dengan kapasitas dirinya. Sehingga kadang target yang terlalu besar pak. Saya itu ingin segera dekat dengan Allah yang sekitar wahdatul wujud itu lho pak. Jadi saya ingin saya tak puasa terus. Kadang-kadang mimpimu begitu. Baca ceritanya wali-wali kok hebat ya. Saya ingin segera ke sana pak. Kadang-kadang kita mimpimu begitu. Tidak bisa mengukur dirimu. Ya mungkin hari pertama kamu melayan solatah hajud, ngaji dan seterusnya. Hari kedua mungkin dapat seminggu begitu kapok. Ayo yang amal-amal kecil-kecil saja asal istiqomah. Nanti manfaatnya bisa kita dapat. Jadi ini tuntunan dari Rasulullah. Akabul akmali ilallahita'ala aduwa muha wa inkola. Ayo setelah ini kita cermati. Karena ini kan bulan muha sabah. Apa sih kebaikan, amal baik yang mungkin saya lakukan terus-menerus secara kontinu. Yang mudah, tidak memberatkan. Tapi aku bisa konsisten. Nah coba dirumuskan sendiri teman-teman nyari. Karena biasanya orang itu tipenya beda-beda. Jenis kebaikan yang bisa dihidupkan juga beda-beda. Ini harus diawali dari pengenalan diri. Aku ini tipe orang yang kayak gimana. Kalau puasa Senin-Kemis saya enggak kuat pak. Tapi kalau satu bulan yang ayam ulbit itu, yang tiga itu saya bisa. Atau sekali saja setiap bulan hari Senin misalnya saya kuat. Ya enggak apa-apa, ya itu saja kamu istiqomai. Kuatnya itu. Itu yang dimaksud aduwa muha wa inkola. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Jadi bukan yang bombastis, yang besar-besar. Kadang-kadang hanya pencitraan saja. Baik, ada beberapa definisi. Ini saya ambil dari Durwatun Nasihin. Ini kitab yang familiar di teman-teman pesantren. Dari kitab Durwatun Nasihin itu ada beberapa definisi istiqomah. Dari Khulafa Ur-Rosiddin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Masing-masing mendefinisikan titik tekan istiqomah agak berbeda. Kalau versinya Sayyidina Abu Bakar, istiqomah itu orientasinya terletak pada bagaimana kita secara kontinyu bertauhid. Jadi fokusnya pada kemurnian tauhid. Yang disebut istiqomah itu kalau batin kita terus-menerus fokus untuk menomersatukan Allah. Tidak menyekutukannya dengan apapun atau siapapun. Berarti agak ke aspek akidah. Jadi istiqomah itu di level akidah. Agak beda dengan Sayyidina Umar. Kalau bagi beliau istiqomah itu komitmen untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau ini agak kefikihnya. Jadi Sayyidina Umar fokus istiqomah itu menjalankan perintah menjauhi larangan terus-menerus hidup ini berarti visinya apa yang harus saya jalankan yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang harus saya jauhi. Agak berbeda dengan Sayyidina Usman. Kalau Usman bin Affan r.a. lebih melihat istiqomah itu terletak pada keikhlasan amal. Jadi bagaimana kita mendawamkan ikhlas dalam amal kita kepada Allah. Dan Sayyidina Ali lebih fokus pada istiqomah itu pada kesabarannya. Orang istiqomah itu kan sabar. Dijalani terus kontinu dilaksanakan terus. Nah ini kuncinya di sabar. Kalau Usman kuncinya di ikhlas. Umar kuncinya di komitmen. Dan Abu Bakar kuncinya di kemurnian Tauhid. Ini bisa ditemukan agak panjang penjelasannya di kitab Durotun Nasihin. Kitab ini enak karena isinya banyak cerita-ceritanya. Dulu saya sering baca Durotun Nasihin ini kalau ingin mencari banyak kisah-kisah cerita yang menggugah hati. Baik, ini beberapa perluasan makna dari istiqomah. Nah sekarang kita cek keutamaannya. Istiqomah itu mungkin teman-teman sering dengar ada yang bilang istiqomah itu lebih utama daripada seribu karomah. Jadi kalau kita bisa menetapi istiqomah ini kita adalah orang yang luar biasa. Tidak gampang orang bisa istiqomah itu. Kalau karomah, karomah ini anugerahnya Allah. Yang anugerah Allah ini bisa diberikan pada siapa saja. Kadang-kadang orang yang belum berbuat baik pun karena kasih sayangnya dianugerahi oleh Allah. Maka istiqomah bisa lebih unggul daripada karomah. Karena istiqomah ini daya upaya kita yang berat. Kemuliaan kita antara lain terletak pada kemampuan kita untuk istiqomah. Kalau ada orang berbuat baik sekali terus tidak diulang-ulang lagi itu kan belum kelihatan mulia. Tapi orang yang terus menerus melakukan kebaikan yang sama, ini kita melihatnya lebih utama, lebih mulia. Ada orang pak, teman saya itu pak kemarin hari Senin dan Kemis puasa. Itu kan masih biasa. Tapi kalau kamu tambahin, dia ini pak sudah puluhan tahun menjalankan puasa Senin dan Kemis. Itu nilai kemuliaannya kan berbeda. Ada istiqomahnya itu nilainya berbeda. Kemarin saya ngaji Quran itu pagi sampai isyak bisa langsung khatam pak. Oh iya Alhamdulillah. Akan lebih hebat lagi kalau pak saya itu sudah bertahun-tahun ini seminggu sekali saya khatam Al-Quran. Nah itu jauh lebih ada rasa mantepnya. Jadi ini makanya ada-ada gium istiqomah itu khoyrum min alvi karomah. Dia lebih utama, lebih mulia dibandingkan seribu karomah. Yang kedua istiqomah itu menunjukkan sempurnanya kebaikan. Jadi ya ilustrasinya seperti saya bilang tadi, ini kebaikan yang tidak insidental. Sekarang baik, besok umat lagi. Ini terus menerus dilakukan. Disitulah kebaikan itu kemudian jadi utuh, sempurna. Jadi justru kemantapan perbuatan itu terletak ketika kita mampu istiqomah. Disitulah kebaikan kita jadi utuh, jadi sempurna. Berarti kita memang sungguh-sungguh ingin melakukan kebaikan. Kalau hanya sekali terus selesai, apalagi pas banyak orang itu mungkin namanya bukan istiqomah, tapi pencitraan. Selain lebih utama dari seribu karomah, ternyata istiqomah ini jadi jalan sempurnanya kebaikan. Buahnya istiqomah apa? Jangan khawatir dijanjikan oleh Al-Quran, kalau kita mampu istiqomah, aneka anugerah akan diberikan oleh Allah pada kita. Jadi misalnya dari surat Al-Jin ayat 16 itu, Dan jika seandainya kalian bisa istiqomah atas jalan yang lurus, Jadi sungguh kami akan mencurahkan pada kalian ma'an hudhako. Ma'an hudhako itu air segar. Jadi ini isyarat bagi anugerah yang menyegarkan hidup kita, mengembirakan kita. Jadi kalau teman-teman mungkin sedang sumpek hatinya, Merasa banyak masalah, mencari jalan keluarnya susah, Butuh kesegaran dalam hidup, Istiqomahi kebaikan-kebaikan yang memang bisa kita jalankan. Ini bisa jadi jalan hadirnya anugerah Allah. Saya mengistiqomahkan kalau sore mbak Jawa, Ini anugerah Allah, tapi tadi ya rumusnya, Kebenaran dan kebaikan. Tidak sekedar pak, saya itu sekarang kalau mau tidur, Pasti baca WA, misalnya enggak-enggak itu. Enggak ada hubungannya dengan ini. Jadi kamu, Lu ini kan juga istiqomah pak, Iya, tapi ranahnya bukan itu yang dimaksud. Terus, yang kedua, Jangan lupa, Ada ayat yang secara tegas menyatakan, Istiqomah itu membuahkan ketenangan. Sesungguhnya, Orang-orang yang berkata, Allah Tuhan kami, Kemudian mereka beristikomah, Maka tidak ada rasa takut dan rasa sedih Dalam diri mereka. Ini bisa dibalik memahaminya, Kalau kita masih banyak gelisah, Banyak ketakutan-ketakutan, Banyak kesedihan-kesedihan, Jangan-jangan kita ini tidak punya andalan kebaikan, Yang kita istiqomah. Kalau dalam tradisi agama India, Ada istilah sakti. Sakti itu, Kalau kita melakukan semedi tertentu, Yang mengistikomah aktivitas batin tertentu, Dia akan jadi kesaktian kita. Jadi, Jadi daya yang luar biasa. Bahkan, Ada yogi-yogi India itu, Yang mungkin teman-teman sering dengar ceritanya, Yang melakukan aktivitas tertentu, Yang dia jadi luar biasa karena itu. Pernah saya baca itu, Ada yang mengangkat tangan saja, Sampai puluhan tahun, Gini terus mengangkat tangan. Dan dia ampuh gara-gara itu. Jadi semedinya mengangkat tangan, Ada yang kepala di bawah, Ada yang mungkin teman-teman sering lihat gerakan-gerakan yoga, Itu ada yang mengistikomahkan gerakan tertentu. Dan muncul saktinya dari situ. Ya makanya nenek moyang kita dulu kan terkenal, Dengan konsep-konsep semacam ini. Meskipun ya, Sekarang mungkin sudah lenyap, Khazana-khazana semacam ini. Kamu tidak betah dirakan. Jadi, Padahal luar biasa. Al-Quran menyebut, La khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu yang, Secara kontinu melakukan kebaikan, Mengistikomahi amal baik tertentu, Orang ini akan tenang hidupnya. Tidak ada susah, Tidak ada gelisah, Dan tidak ada rasa takut. Yang ketiga, Dilanjutkan lagi, Kita akan dapat perlindungan. Ayat ini di surat Fusilat, Ayat 30 lebih panjang. Kalau tadi surat Al-Aqof ayat 13, Itu kan berhenti di, La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau ini dijelaskan detailnya. Innaladhinakolu robbunallah, Sumastakomu tatanazzalu alaihimul mala'ikah, Allatakofu walatazanu. Wa abshirubiljannah, Allatikuntum tu'adun. Jadi, Ini maknanya sama. Ketika kita beriman pada Allah, Kemudian istiqomah, Kalau disini, Mala'ika turun pada mereka, Dan, Menyatakan pada orang-orang yang istiqomah ini, La takofu walatazanu. Jangan takut, Jangan sedih. Kami bersama kalian. Saya itu pernah baca, Tulisannya Hamka. Beliau ini kan pernah di penjara. Beliau ketika menafsirkan surat Fusilat ini, Beliau menceritakan pengalaman beliau. Beliau. Jadi beliau ini merasa di penjara itu tidak sendirian. Jadi rasanya selalu ada yang menemani. Yang disitu kan nanti beliau menulis tafsir Al-Azhar itu. Jadi dan beliau kaitkan dengan ayat ini. Jangan-jangan memang orang itu yang mengistikomahi kebaikan, Memang oleh Allah dibersamai oleh malaikat. Tata tata nazalu alaihimul malaika. Istiqomah pun oleh Allah. Istiqomah itu sebenarnya penting sekali untuk kita. Cuma kalau tidak diiming-imingi dengan balasan seperti ini, Kita tidak bergerak menuju istiqomah. Padahal ini untuk kepentingan kita. Nanti kita lihat ada banyak manfaatnya istiqomah. Sekarang kita awali dari kesadaran istiqomah. Rumus pertama istiqomah kalau dalam islam itu adalah Bilah, Lillah, dan Villah. Villah itu karena Allah. Alasannya Allah. Lillah itu untuk Allah. Tujuannya Allah. Villah itu di dalam Allah. Berarti jenis aktivitas, jenis perbuatan yang berhubungan dengan Allah. Kehambaan kita kepada Allah. Makanya tadi disebut tidak semua aktivitas harus kita istiqomahi. Pastikan aktivitas yang kita istiqomahi itu Bilah, Lillah, dan Villah. Jadi menolong orang tidak karena Allah sih. Karena ingin pujian, ya tidak patut diistiqomahi. Yang diistiqomahi yang karena Allah. Atau tidak untuk Allah. Tujuannya biar nanti saya kepilih misalnya. Wah ini Bapak ini calon anggota DPR sekarang dermawan sekali ya. Sotakoh terus misalnya. Mengistiqomahi Sotakoh karena nyalon. Ini berarti tidak lillah tujuannya. Tujuannya biar dapat banyak suara. Tidak bisa disebut istiqomah. Dan juga perbuatan yang tidak villah. Tidak ada hubungannya dengan penghambaan kita pada Allah. Yang kedua, istiqomah itu kita yang mengupayakan. Tapi hakikatnya Allah yang menganugerahkan. Maka perlu kita memperbanyak doa untuk dapat istiqomah. Jadi jangan, oh saya itu Pak, sudah penguasaan diri saya hebat. Jadi kalau saya ingin istiqomah, bisa istiqomah. Ini istiqomah ini hasil kekuatan saya sendiri. Nah ini kamu lupa, hakikatnya itu anugerahnya Allah. Maka selain kita berusaha, mintalah pada Allah untuk dianugerahi istiqomah. Ya Allah, anugerahilah aku istiqomah dalam belajar. Berdoalah. Jadi, karena kalau hanya mengandalkan diri kita, biasanya nanti banyak kendala-kendala. Kita itu manusia yang mudah tergoda. Makanya Rasulullah itu diantara doanya kan doa, minta istiqomah. Ya mukol libal kulub sabit kol bi ala dinik. Ini minta istiqomah. Semoga hatiku tidak molah-malih. Jadi, semoga hatiku tidak bolak-balik. Jadi, memang fokus ke situ terus. Ke kebaikan, kebenaran ilahiyah terus. Jadi, rumus kedua istiqomah itu hidayahnya Allah. Rumus yang ketiga, kesadaran istiqomah itu hendaknya koheren. Koheren itu ya, kebaikan yang kita lakukan itu utuh. Didukung oleh seluruh anggota badan kita. Kadang-kadang kan kita mengistikomah sesuatu, ya itu baik sih. Tapi kita tidak sungguh-sungguh. Tidak seluruh anggota badan kita ikut melakukannya. Ah, kalau wirid saja bosan ya Pak. Sambil nonton TV ya enak. Tidak terasa sudah sekian ratus, sekian ribu sambil ngopel, sambil nonton TV. Jadinya enak koheren. Jadi, kalau bisa ya kita nikmati setiap detik yang kita lakukan. Yang keempat, kesadaran istiqomah itu dasarnya harus ilmu sehingga selaras dan sesuai dengan keyakinan kita. Dan selaras dan sesuai dengan kecenderungan hati, kemantapan, pikiran kita. Jangan mengistikomah sesuatu yang kita tidak yakin. Benarnya, mengistikomah sesuatu yang kita tidak paham atau yang berlawanan dengan hati nurani kita. Tapi ini di perintah dosen saya ya Pak, harus begini. Ya sudah, ya jalankan saja. Tapi mantapkan dulu hatimu. Makanya tadi saya sebut jalurnya ilmu. Istikomah sesuatu setelah kamu paham. Ini memang benar. Ini pasti baik. Jadi berarti ya, pintu utamanya ilmu. Jangan mengistikomah sesuatu yang kita tidak paham. Dan yang terakhir, kesadaran istikomah itu bertahap. Jadi, dan jangan melampaui batas. Rasulullah itu tidak suka kalau ada orang, mungkin dia mampu. Tapi melampaui batas. Ada sahabat itu suatu ketika menghadap belewai Rasulullah. Saya ini semangat beragamanya baru tinggi. Saya berjanji, kalau malam tidak tidur, saya mau sholat terus. Ada lagi sahabat yang satunya bilang, saya berjanji, kalau siang tidak akan makan lagi. Saya mau puasa terus, demi agama. Yang satunya, saya mau mempersembahkan hidupku untuk Allah saja. Saya tidak akan menikah. Ini kalau bahasa Jawa ini kemantepan. Mantep itu bagus. Kementep pun jelek. Jadi, kalau bahasanya orang hari ini mungkin tidak moderat. Ini ekstrim. Agama itu kan terus dijawab oleh Rasulullah. Aku ini Nabi, tapi aku tidur, ya aku bangun. Ya ada tidurnya, nanti baru sepertiga malam terakhir bangun. Kalau tidak tidur sama sekali, itu ekstrim. Melampaui batas. Tapi saya kuat kok, Pak, istiqomah itu tidak manusiawi. Dan kata Rasulullah, aku menikah. Jadi, meskipun sangat cinta pada Allah, ingin sedekat terus dengan Allah, ya tapi menikah. Dan ini sunnahku. Barang siapa tidak suka sunnahku, berarti tidak termasuk kelompokku. Berarti ya kalian tidak boleh ya. Pak, saya jomblo sampai besok juga tidak apa-apa, tidak boleh. Saya menikah kok, Pak, tapi tidak tahu besok-besok. Nah, tetap harus punya niatan untuk menikah. Bahwa kok tidak laku-laku itu urusan lain. Jadi, tidak boleh putus asa. Baik, jadi ini berarti bertahap. Sesuai kemampuanmu dulu. Jangan langsung dikenjot. Yang level tinggi. Tidaklah, ya pelan-pelan. Dan ingat batasmu. Jadi, ini kesadaran istiqomah itu berarti tadi ya rumusnya. Bilah, lilah, dan villah. Yang kedua, hidayah dari Allah. Yang ketiga, konsisten, koheren. Jadi, serius seluruh anggota tubuh, lahir, dan batin dilibatkan. Yang keempat dan kelima, perlu ilmu untuk tahu mana yang pasti benar untuk memantapkan hati kita dan memantapkan pikiran kita. Dan yang terakhir, sesuai kapasitas level kita, jangan melampaui batas. Bertahap. Nah, ini caranya untuk bisa istiqomah. Selamat menikmati.